Nah disini saya akan review launching di Excel Rosela Lab e-learning hardware problem sorting dan skematik ini Oke akan saya coba login Kita akan lihat proses untuk login dan isi-isi dari Excel Rosela Lab ini ya Nah untuk kawan-kawan teknisi yang dimana sudah mengikuti training online Rosela Lab di video konten itu nanti tinggal login saja Dengan syarat untuk masa aktifnya itu masih ada ya Namun apabila masa aktifnya sudah tidak ada itu tidak bisa login Jadi nanti tinggal masukin aja gmail dan passwordnya Nah disini sudah kita sediakan ada beberapa isi yaitu ada 7 isi ya Dimana Excel Rosela Lab ini awalnya adalah progres dari training online Rosela Lab yang menggunakan untuk metode belajarnya berbasis video konten Dan ini selalu terus kita kembangkan Dan bahkan sekarang ini mulai akan kita tambahkan untuk hardware troubleshooting dan skematik Nah untuk pada saat ini Excel ini kita tambahkan untuk launchingnya adalah hardware troubleshooting dan untuk skematik nanti akan kita lanjutkan Nah ini menu untuk review ya untuk memunculkan isi dari menu-menunya Terus yang ini isinya ada yang pertama adalah learning Jadi untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya berisikan video gitu Jadi bisa langsung dibuka seperti ini nantinya Nah untuk video ini nanti volumenya bisa dibesarkan, dikecilkan ya Bisa kita pause, bisa kita resume atau play Nah untuk mempercepat ini kita harus tarik ini Jadi disini nanti insya Allah tidak akan ada coveringnya ya Jadi bisa langsung Nah ini untuk video nanti ini tabnya ini sendiri Ini tab bagian informasi home-nya Yaitu untuk bagian website kita Yang ini nomor 1 adalah video Ini juga video studi kasus Nanti insya Allah juga akan kita update ya Untuk studi kasusnya Ini untuk software Namun untuk pembelajaran dari tahun 2017 sampai 2018 Ini isinya adalah basic partition Disini juga ada studi kasus software Namun belum banyak ya Insya Allah nanti setelah melakukan pengerjaan yang lainnya Mudah-mudahan lancar Ini untuk video-videonya akan saya update Dari sini ada phone repair hardware Ini adalah titik-titik ukur untuk khususnya ponsel-ponsel mati total Namun ini semua nanti akan saya alihkan ke bagian hardware troubleshooting Nah ini ada yang nomor 6 Ini ebook ya Ebook ada datasheet non-official Jadi isinya ini adalah sebuah datasheet Nah untuk exe yang baru ini Ini kita tambahkan Atau kita launchingkan bagian hardware troubleshooting Begitu Disini sudah ada beberapa tipe yang sudah kita buatkan Ini akan kita update secara berkala Disini ada seperti baterai temperatur ya Dan baterai ID Di bagian hardware troubleshooting ini Disini Metode pengukurannya sudah kita taterakan Ada pengukuran pasif dan pengukuran aktif Begitu Pengukuran pasif ini sudah berurut Atau secara sekuensi Yang untuk aktif juga begitu sudah secara sekuensi Dan disini untuk penjaluran Ini coba saya tambahkan untuk tanda panah Jadi artinya Asal muasal ataupun yang membutuhkan ini Nanti kita akan tahu ya Begitu Jadi contoh seperti tegangan Tiref PMU Berarti apabila tanda panahnya dari sini Berarti asalnya dari IC power Jadi untuk rangkaian di bagian resistor ini Berarti membutuhkan tegangan tiref PMU Untuk menu ini Yang ini untuk mereset Mereset di bagian yang tengah Untuk zoom bisa menggunakan roll mouse Bisa dikeser juga Dengan mouse Untuk memperkecil juga bisa ini Untuk memperbesar juga bisa ini Gitu Disini untuk tahapan pengukurannya Bisa kita reset seperti ini di tengah Jadi ini pada saat kita klik Ini akan menunjukkan prop Dan disini ada sebuah Instruksi Apabila di jalur ini Ada yang terdapat OL Ya tinggal di cek aja jalurnya Sesuai dengan jalur baterai temperatur Jadi kita bisa melakukan pengukuran mundur sampai ke sini Apabila ada yang terdapat short Ya tinggal kita klik short circuit Nah nanti suspect yang berpotensi short Disini akan kita tunjukkan Ini semuanya begitu ya Jadi metode analisa pengukuran pasif ini Harus semuanya secara berurut Jadi metode analisa yang disini Apabila sudah tidak ada yang short Kita lanjut ke pengukuran aktif Di pengukuran aktif ini pada saat kita klik untuk netnamenya Disini juga akan menunjukkan titik ukurnya Disini juga akan Kita berikan instruksi Dengan cara metode pengukuran yang tepat Disini ada sebuah nilai tegangannya Jadi kalau diukur disini kondisi perintahnya harus seperti ini Nilai tegangannya harus ada 1,8V Kondisi patch name ini adalah menandakan Kondisinya kita masih melakukan pengukuran di t-ref PMU Apabila di baterai on Berarti kondisinya kita disini Sedang mau melakukan pengukuran di jalur baterai on Jadi apabila kita ukur Ternyata tidak ada nilai sekian sesuai dengan instruksi Untuk memastikan komponen yang bermasalah itu Kita tinggal klik low voltage Jadi ini yang bermasalah Bisa kita lakukan rebound terlebih dahulu Atau langsung melakukan penggantian Begitu juga yang ini Apabila nilai tegangannya tidak sekian Dengan cara melakukan pengukuran sesuai dengan instruksi Ternyata nilainya 0 Tinggal kita klik low voltage Nah ini salah satu potensi komponen yang bermasalah Dan disini kita teterakan Untuk nilai-nilai komponennya Apabila ponselnya tidak ada skematik Begitu Nah ini ada beberapa tipe yang sudah kita sediakan Jadi ada baterai temperatur Charger control dan yang lain-lain Ini nanti akan selalu kita tambah dan selalu kita update Sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan Untuk bagian dead bone juga begitu sudah ada Ini kita beri contoh Y91 Muncul pertama ini adalah metode Menstrument pasif yaitu pengukuran pasif Ini sampai terakhir ya Sampai sini Terus apabila tidak ada yang short Kita bisa masuk ke pengukuran aktif Ukur disini Sesuai dengan instruksi Apabila tidak ada nilai sebesar ribat Tinggal kita klik Low voltage Gitu Jadi nanti disini akan menunjukkan Kerusakannya Nah ini adalah Review Launchingnya hardware Trouble sorting Mudah-mudahan Team kita nanti ke depan akan bisa Mengupdate secara kontinu Di setiap kasus-kasus Di setiap tipe-tipenya Dan selanjutnya nanti akan kita update Skematiknya Oke mudah-mudahan Ini nanti bisa membantu kawan-kawan Untuk melakukan reparasi ponsel Mudah-mudahan banyak manfaatnya